Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali kita di Pak Guru Channel Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini Mohon dukungan subscribe Video kali ini kita akan membahas tentang Pembahasan soal fisika kelas 10 SMA Materi yang kita pilih adalah Besaran, Satuan, dan Dimensi Sekarang kita mulai dengan nomor 1 Petunjuk, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar Perhatikan tabel berikut Satu Besarannya jumlah zat Satuannya mol Dua Besaran suhu Satuannya celsius Tiga Besaran waktu Satuannya second Empat Besaran panjang Satuannya kilometer Lima Besaran masa Satuannya gram Pasangan besaran dan satuan yang benar adalah A Satu dan dua B Satu dan tiga C D D Dua dan empat E Tiga dan lima Baiklah kita coba lihat pembahasannya Jadi dalam hal ini Untuk pasangan Besaran pokok dan satuannya Yaitu jumlah zat Satuannya mol Waktu satuannya second Sedangkan panjang Di sini kilometer Yang benar adalah meter Masa untuk SI nya adalah kilogram Di soal adalah gram Dengan demikian jawabannya adalah Satu dan tiga Yaitu B Kita lanjutkan dengan nomor dua Kuat medal listrik Pada sebuah titik Mempunyai satuan adalah titik-titik A Meter Volt Volt B Newton Kolom C Kolom Per Newton D Newton Per Kolom E Volt Meter Sekarang Coba kita lihat Pembahasannya Kuat medal listrik Itu mempunyai rumus E sama dengan F Per Ki Dimana F itu sendiri adalah gaya Dan Ki itu adalah Muatan Gaya itu mempunyai Satuannya Newton Sedangkan Muatan listrik Itu satuannya Kolom Dengan demikian Satuan daripada Medal listrik ini adalah Newton Per Pulau Jadi Jawabannya adalah D Kita lanjutkan Soal nomor Tiga Kelompok besaran berikut Yang merupakan Kelompok besaran Turunan adalah A Panjang Lebar Dan luas B Kecepatan Percepatan Dan gaya C Kuat arus Suhu Dan usaha D Kecepatan Berat Dan suhu E Intensitas Cahaya Jumlah Zat Dan Volume Jadi kita lihat Pembahasannya Tujuh macam Besaran pokok Yaitu Panjang Masa Waktu Kuat arus Intensitas Cahaya Suhu Dan jumlah Zat Selain Selain Dari Tujuh Itu Itu Merupakan Besaran Turunan Jadi Jawabannya Disini Adalah Kecepatan Percepatan Dan Gaya Jadi Dapat Disimpulkan Jawabannya Adalah B Dilihat Soal Nomor Empat Hasil Pengukuran Kapasitas Panas C Suatu Zat Sebagai Fungsi Temperatur Tempurung T Dinyatakan Oleh Persamaan C Sama Dengan Alpha Kali T Tambah Beta Kali T Pangkat 3 Satuan Untuk Alpha Dan Beta Yang Mungkin Adalah Titik A J Untuk Alpha Dan J K Pangkat Min 2 Untuk Beta B J K Pangkat Min 2 Untuk Alpha Dan J Untuk Beta J K Untuk Alpha Dan J K Pangkat Min 3 Untuk Beta J K Pangkat Min 2 Untuk Alpha Dan J K Pangkat Min 4 Untuk Beta E J Untuk Alpha Dan J Untuk Beta Sekarang Coba Kita Lihat Pembahasannya Satuan Untuk Kapasitas Panas Adalah Joule Per Kelvin Ataupun J Per K Maka Alpha Itu Sendiri Itu Sama Dengan C Per T Sehingga Satuan Alpha Adalah J Ke Pangkat Min 2 Sedangkan Beta Itu Sama Dengan C Per T Pangkat 3 Jadi Kita Masukkan Satuan C Itu J Per K Kita Peroleh Satuan Beta Itu Sendiri Adalah J T Pangkat Min 4 Jadi Jawabannya Adalah T Sampai Lanjutkan Soal Nomor 5 Sepuah Sepeda Motor Bergerak Dengan Kecepatan 72 Kilometer Per Jam Jika Dinyatakan Dalam Sistem Satuan Internasional Maka Kecepatan Sepeda Motor Adalah Titik A 36 Meter Per Second B 30 Meter Per Second C 24 Meter Per Second D 20 Meter Per Second Dan E 15 Meter Per Second Kita Coba Lihat Pembahasannya V Sama Dengan 72 Kilometer Per Jam Jadi Satu Kilometer Sama Dengan Seribu Meter Jadi 72 Kilometer Berarti 72 Dikali Dengan Seribu Jadi 72 Ribu Meter Sedangkan Satu Jam Itu Sama Dengan 3600 Second Jadi 72 Ribu Per 3600 Meter Per Second Sama Dengan 20 Meter Per Second Jadi Jawabannya Adalah D Kita lanjutkan Soal Berikutnya Nomor 6 Hasil Hasil Pengukuran Masa Jenis Sebuah Benda Diperoleh 1000 Kilogram Per Meter Kupik Jika Dikompersikan Dalam Satuan CGS Maka Masa Jenis Benda Tersebut Adalah Titik-titik Kita coba Lihat Pembahasannya Itu Masa Jenis Dilambangkan Dengan Rho Rho Sama Dengan 1000 Kilogram Per Meter Kubik Itu Sama Dengan 1 Kilogram Itu Adalah 1000 Gram 1 Meter Kubik Itu Artinya 1 Meter Kali 1 Meter Kali 1 Meter Sehingga 1 Meter Kubik Itu Kita Peroleh 10 Pangkat 6 Sentimeter Kubik Jadi Rho Sama Dengan 10 Pangkat 6 Per 10 Pangkat 6 Gram Per Sentimeter Kubik Jadi Kita Peroleh Rho Sama Dengan 1 Gram Per Sentimeter Kubik Jadi Jawabannya Adalah E Berikutnya Soal Nomor 7 Besaran Yang Memiliki Dimensi MLT Pangkat Min 1 Adalah Titik-titik A Momentum B Gaya C Percepatan D Energi Kinetik E Masa Jenis Jadi Kita Coba Lihat Tombah Sat Ini Romance Momentum P Sama Dengan M Kali V Masa Kali Kecepatan Masa Itu Dimensinya M Kecepatan Dimensinya RT Pangkat Min 2 Jadi Dimensi Momentum MLT Pangkat Min 2 Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Gaya Gaya F Sama Dengan M Kali A M Ini Adalah Masa Dimensinya M Kemudian A Itu Sendiri Adalah Percepatan Dimensinya LT Pangkat Min 2 Kemudian Yang Ketiga Rumus Energi Kinetik E K Sama Dengan Sepengah MV Kuadrat Jadi Pangkat Min 2 Sedangkan Yang Terakhir Adalah Masa Jenis Rho Sama Dengan M Per V Masa Per Volume Jadi ML Pangkat Min 3 Jadi Jawaban Yang Benar Disini Adalah A Yaitu Momentum Berikutnya Nomor 8 Dimensi Dari Energi Potensial Adalah Diti A MLT Pangkat Min 1 B MLT Pangkat Min 2 T ML Pangkat Min 1 T Pangkat Min 2 D ML Pangkat Min 2 T Pangkat Min 1 E ML Pangkat 2 T Pangkat Min 2 Kita Coba Lihat Pembahasannya Rumus Energi Potensial Itu EB Sama Dengan M GH Masa Kali Percepatan Gravitasi Kali Tinggi Dimana Dimensi Masa Itu Adalah M Dimensi Percepatan Itu LT Pangkat Min 2 Seperti Yang Sudah Kita Bahas Pada Nomor Sebelumnya Kemudian Dimensi Tinggi Adalah L Sehingga Dimensi Energi Potensial Itu Adalah M Kali L Kali T Pangkat Min 2 Kali L Jadi Kita Peroleh ML L Kali Kali Pangkat Min 2 Jadi Jawabannya Adalah E Kita Coba Lihat Soal Nomor 9 Dimensi Dari Konstanta Pegas Adalah Titik-titik A LT Pangkat Min 1 B MT Pangkat Min 2 C MLT Pangkat Min 1 D MLT Pangkat Min 2 E ML Kuarat D Pangkat Min 1 Kita Coba Lihat Pembahasannya Rumus Konstanta Pegas Itu K Sama Dengan F Per X Gaya Per Pertambahan Panjang Pegas Dimana Dimensi Gaya Itu MLT Pangkat Min 2 Sedangkan Dimensi Dari Pertambahan Panjang Pegas Sama Dengan L Jika Kita Masukkan K Sama Dengan F Per X Maka MLT Pangkat Min 2 Per L Ini Kita Proleh Dimensi Dari Konstanta Pegas Adalah MT Pangkat Min 2 Jadi Jawabannya Adalah B Kita Coba Lihat Nomor 10 Sebuah Mobil Bergerak Pada Sebuah Lintasan Dengan Dengan Jarak X T Sama Dengan Alpha Kali T Tambah Beta Kali T Kuadrat Jika X Merupakan Jarak Fungsi Waktu Dan T Sama Dengan Waktu Maka Dimensi Dari Alpha Dan Beta Adalah Titik Titik A Alpha Sama L T Pangkat Min 1 Dan Beta Sama L T Pangkat Min 2 B Alpha Sama L T Pangkat Min 2 Dan Beta Sama L T Pangkat Min 2 D Alpha Sama L T Pangkat 2 D Alpha Sama L T Pangkat 2 Beta Sama L T Pangkat Min 2 E Alpha Sama L Kuadrat T Quadrat Beta Sama L Kuadrat T pangkat min 2 Kita coba lihat pembahasannya Dimensi dari jarak Ataupun X Itu sama dengan L Jadi alpha itu sendiri Itu sama dengan X per T Jadi dimensinya sama dengan L T pangkat min 1 Sedangkan beta Ini sama dengan Dari persamaan ini Beta sama dengan X per T kuadrat Sehingga dimensinya L T pangkat min 2 Jadi jika kita masukkan Harga alpha dan harga beta Kedalam persamaan X T sama dengan alpha Kali T tambah beta Kali T kuadrat Ini kita peroleh Bahwa dimensi dari jarak Itu sendiri adalah L Jadi dengan demikian Itu jawabannya adalah A Jadi cukup disini Untuk video kali ini Jangan lupa nonton Video yang lain Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.